Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya untuk kali ini saya akan berbagi tentang tutorial bagaimana caranya merubah bahasa dan koordinat di Google Earth pertama kita dulu kita buka dulu Google Earth-nya Oke kita tunggu sampai kebuka Hai nah kemudian disini saya awalnya Google Earth ini menggunakan bahasa-bahasa Indonesia jadi untuk perangkah kita mengganti bahasa teman-teman klik perangkat kemudian pilihan kemudian pilih umum Hai disini ada setelan bahasa saya pilih bahasanya menjadi bahasa Inggris US English US udah terpilih kemudian tampilannya pilih tampilan 3d ini saya akan berubah koordinatnya sebelumnya saya menggunakan sistem koordinat geografis itu menggunakan derajat menit dan detik disini saya akan berubah menjadi koordinat UTM atau universal transfer smersator saya klik disini kemudian terapkan oke kemudian oke nah disini bahasanya masih bahasa Indonesia padahal kita sudah menggantinya menjadi bahasa Inggris untuk Google Earth ini agar berubah menjadi bahasa Inggris atau bahasa yang telah kita pilih exit dulu kemudian kita masuk lagi ke Google Earth kita masuk lagi ke Google Earth Hai Oke kita lihat Hai sampai tampilan sesak muncul Hai nah coba kita lihat dari menunya aja sudah berubah menjadi bahasa Inggris file edit view tool dimana tadi tool itu kan perangkat bahasa Indonesia sudah berubah menjadi bahasa Inggris dan untuk nama provinsinya pun sudah berubah menjadi bahasa Inggris yaitu West Kalimantan Indonesia sentral Kalimantan terus disini juga udah berubah menjadi sentral Japa East Japa Semarang City Jogja jadi untuk pengaturan bahasa sudah sukses lalu tadi kita udah merubah koordinat tersebut dari koordinat yang sebelumnya adalah koordinat geografis dirubah menjadi koordinat UTM untuk memastikan apakah koordinat tersebut sudah berubah menjadi UTM atau tidak pertama pastikan saja dengan klik disini add plus mark kemudian kita pilih kotanya terserah dimanapun saya bisa pilih disini nah kita lihat disini tulisannya John 50 Hai sistem UTM itu pasti ada tulisan John atau terbagi menjadi jona-jona atau wilayah jika disini sudah ada tulisan John berarti sistem tersebut sudah koordinatnya udah UTM dan juga disini untuk kestingnya juga sudah menjadi satuan meter menjadi satuan meter karena sistem UTM ini satuannya adalah satuan panjang bisa menggunakan fit ataupun meter jadi untuk proses merubah sistem koordinat di Google Earth ini sudah berhasil sehingga tutorial untuk kali ini sudah cukup semoga bermanfaat dan terima kasih terima kasih terima kasih